Ratusan pedagang outlet atau tokoh seluler berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat Senin kemarin. Para demonstran mendestak DPRD ikut memperjuangkan dicabutnya peraturan Menteri Kominfo tentang sistem baru registrasi ulang yang berdampak pada penutupan 5.000 outlet pulsa di sumber. Masa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Seluler Indonesia Sumatera Barat berorasi menyampaikan tuntutannya terkait diberlakukan ya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2017. Peraturan yang mengatur tentang sistem baru registrasi ulang yang membatasi satu nomor induk kependudukan hanya untuk tiga kartu perdana dinilai sangat merugikan mereka. Regulasi ini dikhawatirkan berdampak pada 5.000 outlet yang terancam gulung tikar. Para pedagang mengaku saat ini omset mereka sudah turun di 50% dan ribuan kartu perdana hangus tidak terpakai. Menteri Komunikasi dan Informatika dan pembatasan satu tik hanya untuk tiga kartu. Kami menyetujui dengan seyakin-yakinya registrasi yang valid sesuai NIK dan KK tapi tidak dibatasi.